selamat pagi guys welcome to kebun msg mariana secret garden kebun lagi banjir guys hujan-hujan tanaman lagi jelek tidak sempat dirawat karena banjir hujan banyak nyamuk kita lihat di belakang ada kejutan ada pohon pepaya yang merubu guys ini perjuangan guys ini pakai sepatu bot guys sepatu bot guys nah ini ada pepaya yang tumbang ini pepayanya tumbang guys tanahnya longsor ini ada pepaya masak wow pepaya masak ada empat buah ya kita lihat ya guys ini juga pepaya sudah wow semakin gampang kita memetiknya nih pepaya tumbang kita tidak usah pakai tenaga dalam untuk petik sudah gampang dipetik karena dia sudah tambah pendek ini kebun Belanda di belakang dapur Belanda kepanjangan dari belakang dapur kita harus hati-hati biar tidak jatuh guys ada kupu-kupu wow punya terbang ini aneka bunga-bungaan ada kembang kertas ada pembelekan alias tai ayam ini ada pohon mapel daun mapel ya bukan guys ini Rosela merah alias saudaranya Rosela hibiskus aksetocela ini ya guys pepaya tumbangnya kita lihat dari sisi yang sebelah dari tadi pertama saya tunjukkan ini sudah masak sebentar saya panin kita hitung berapa ya ini saya sebut kebun MSG di Belanda kenapa Belanda karena Belanda adalah ketanjangan dari belakang dapur itu ada buah naga puring kembang sepatu disana ada bibit-bibit pohon alpukat belimbing asam alias belimbing ulu delima hitam sirsak serikaya pokoknya banyak sekali lah koleksinya inem nah disini sebenarnya kebun sayur tapi sayurannya tumbuhnya tidak subur kalah subur dengan bunga-bungaan yang ada disini disana ada kebun MSG jilid 1 kita lihat ada apa disana ya yang sedang berbuah hati-hati 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 ini jalannya banjir halo selamat pagi guys pagi ini ini mau update kebun MSG di tanggal 15 Desember 2021 ini mau pamer dulu pamer dulu ini ada pohon kacang almon ini dia kemarin kurang sehat tanam di tanah inem pindahkan ke planter bag sekarang dia sudah mulai menghijau ini ya nanti inem update lagi kalau dia sudah berbuah ini wow ada sesuatu yang gemuk-gemuk disini sesuatu yang berwarna kuning dan berbuluh inem akan bahas mie ini ini basminya tidak pakai pesticida atau apapun tapi pakai tenaga dalam ini pakai tenaga dalam ini makan cabut terus inem bunuh deh seperti itu ini ada sayuran ada pepaya jepang ya ada pepaya jepang ada silsak ada pepaya di atas tapi inem tidak akan kasih tunjuk dulu karena kali ini inem mau update kebun yang lagi banjir dan disana seperti yang bisa dilihat ada pohon pepaya yang tumbang ada tiga pohon yang sedang berbuah dan dia dia tidak sanggup dia tidak sanggup dia tidak sanggup menahan beban hidup eh beban tanah karena terpaan hujan jadi tahannya tanahnya tidak mampu menopang si pohon dan si pohon rubu deh oke oke wow ini kita bikin video sambil mengorbankan diri untuk nyamuk ya terlalu banyak nyamuk saudara-saudara hujan-hujan rawa-rawa dan nyamuk pun berpesta pora di sini ada delima hitam ya guys delima buah delima ipomeagrana tapi yang hitam bisa dilihat guys ini buahnya lagi melimpa guys buahnya banyak sekali nanti kita hitung ada berapa nanti inem bikin video pas lagi panen-panen ya kita nanti videokan wow ini yang enggak besar di belakang sana lagi masih ada pokoknya banyak sekali sampai pohonnya sudah ee condong ke sebelah kanan nanti kita akan update lagi buah delima hitamnya kita keluar oh sorry ini yang lupa ada nah ini dia ini lemon lokal buahnya cuma 4 3 4 eh 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 ay yeh eh 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 jadi ini kayak harta karun tersembunyi dia tersembunyi di balik di daunan, ada 4 buah ish iya halo guys ini kita ke bagian kebun buah naga ini ada buah naga yang sudah mulai tua nanti ini akan update pas proses pemanen biar membuat jiwa kaum rebahan bergejolak bergejolak pengen makan yang segar-segar tinggal petik saja petiknya dari mana tinggal petiknya dari samping kamar dari samping dapur nanti ini akan update proses pemanenannya ini ada satu dua satu dua ada tiga pohon empat pohon empat pohon empat pohon empat pohon tapi yang ini baru berbunga ya pohon kelima ini pohon ke enam ini warna putih belum berbunga dan ada tujuh pohon ini merah lagi ini lihat ukurannya wow jumbo nanti kita ukur beratnya berapa kita timbang beratnya pada saat panen nanti seperti itu jadi tadi ada papaya yang siap panen buah naga dan delima hitam menyusul habis ini inem mau tunjukkan lagi murbei pohon murbei yang akan inem panen oke guys halo guys ini keluarga beri murbei ada yang masaknya buahnya wow lumayan banyak ya nanti inem panen inem pamer ya ini mau pamer 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 dan pamer ini mah gitu panen sendiri tapi hobinya pamer ini mau pamer 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 makan petik yang hitamnya saja ya oke guys sampai jumpa sampai jumpa